Baik, bertemu lagi dengan saya. Jadi pada kesempatan ini saya akan mencoba berbagi sedikit pengetahuan dan pengalaman terkait dengan pencegahan COVID-19 dengan melakukan 3M dan menghindari 3C. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa saat ini dunia masih menghadapi pandemi COVID-19. Dan ini dihadapi oleh seluruh dunia, tidak hanya di negara kita, Indonesia. Nah saat ini di dunia sudah ada 57 juta kasus terkonfirmasi positif COVID-19. Itu berdasarkan data WHO saat ini, tanggal 22 November 2020. Dari 57 juta kasus terkonfirmasi positif COVID-19, itu ada 1,3 juta kematian di seluruh dunia. Kalau bagaimana dengan Indonesia? Indonesia saat ini memiliki hampir 500 ribu kasus positif COVID-19 dengan lebih dari 15 ribu kematian. Dan ini angka yang sangat luar biasa, yang tiap hari selalu mengalami peningkatan. Dunia saat ini terus berjuang, apakah itu melalui WHO, kemudian melalui negara masing-masing, terus berjuang untuk berusaha mengakhiri pandemi COVID-19 di negara masing-masing. Dan WHO dengan berbagai organisasi dunia lainnya pun juga terus berusaha untuk berusaha menemukan cara yang cepat untuk mengakhiri COVID-19. Selain berusaha untuk menemukan obat dan vaksin secepat mungkin. Nah sebelum ditemukan obat yang betul-betul sangat efektif dan vaksin yang memiliki efektivitas yang tinggi, maka WHO dan negara-negara di dunia sangat menekankan dipatuhinya protokol kesehatan. Selama ini kita mengenal 3M yang seharusnya dilaksanakan oleh semua komponen bangsa untuk bersama-sama menurunkan angka penularan COVID-19. Nah 3M tersebut terdiri dari, M yang pertama adalah menggunakan masker dengan benar, berarti artinya masker digunakan dengan baik di mana masker tersebut harus menutupi hidung, kemudian mulut, sampai menutupi dagu. Itu yang kita harapkan dan masker selalu digunakan ketika kita berada di luar rumah maupun di tempat kerja. Dan masker semestinya tidak dibuka. Kalaupun dibuka, maka pastikan kita berada jauh dari orang di sekitar kita, sehingga kita maupun orang lain tidak menularkan maupun ditulari. Nah M yang kedua adalah menjaga jarak. Menjaga jarak yang aman, yaitu 1-2 meter. Sebisa mungkin jaga jarak 2 meter. Nah dengan menjaga jarak, maka diharapkan terjadi penurunan atau risiko tertular akan menjadi semakin kecil. Nah yang ketiga, M yang ketiga adalah mencuci tangan. Jadi mencuci tangan sesering mungkin di air pengalir, kemudian menggunakan sabun, dan ingat mencuci tangan dengan 6 langkah cuci tangan yang benar. Nah dengan demikian, apabila 3M ini dilakukan terus-menerus, kita berharap penularan akan semakin menurun, sehingga angka kesakitan menurun, dan angka kematian juga akan menurun dengan cepat. Jadi 3M ini tidak bisa dilakukan hanya cukup dengan menggunakan masker. Jadi harus dilakukan tiga-tiganya. Menggunakan masker, ya. Kemudian menjaga jarak juga, dan diimbangi juga dengan mencuci tangan sesering mungkin, terutama ketika kita menyentuh benda atau objek yang kira-kira ada virus COVID-19. Sehingga dengan melakukan 3M ini, maka kita berharap penularan virus COVID-19 ini akan semakin cepat. Apalagi kita lakukan secara bersama-sama untuk gerakan masal. Nah 3M ini tidak cukup, ya. Kita masih memerlukan yang namanya menghindari 3C. Nah menghindari 3C itu terdiri dari C yang pertama, close space. Jadi close space itu artinya ruang tertutup. Jadi hindari berada di ruangan tertutup, kalau memang itu sangat tidak penting. Kalaupun kita harus berada di ruangan tertutup, maka pastikan ada ventilasi yang bagus, sehingga sirkulasi udaranya bagus. Atau misalnya dengan membuka jendela, atau membuka pintu, sehingga sirkulasi udara berjalan dengan baik. Dan itu akan bisa menurunkan risiko atau potensi terjadi penularan. Kemudian C yang kedua adalah menghindari crowded. Jadi C yang kedua itu adalah crowded, artinya menghindari berada di tempat keramian atau tempat kerumunan yang bisa mempertinggi atau meningkatkan risiko penularan. Kalaupun kita berada di tempat keramian, karena sesuatu hal tidak bisa dihindari, maka pastikan masker tetap digunakan dengan benar, kemudian atur jarak sebisa mungkin, dan pastikan kita bisa mencuci tangan sesuai mungkin. Nah ini menjadi hal penting untuk menurunkan terjadi risiko penularan. Dan C yang ketiga adalah close contact. Jadi bagaimana menghindari kontak rat. Jadi kalau kita tahu ada orang di sekitar kita yang kira-kira mengarah ke tanda gejala COVID-19, sebaiknya dihindari untuk melakukan kontak rat. Nah kalaupun kontak rat ini tidak bisa dihindari sama sekali karena ada sesuatu hal, maka pastikan masker digunakan dengan benar, kemudian tetap menjaga jarak, dan mencuci tangan sesering mungkin di air mengalir, dan menggunakan sabun, serta dengan enam langkah cuci tangan yang benar. Nah apabila ini dihindari, tiga C ini dihindari, kita berharap penularan atau risiko penularan COVID-19 akan bisa kita tekan bersama-sama. Jadi kuncinya adalah melakukan gerakan 3M secara bersama-sama, dan menghindari tiga C secara bersama-sama juga. Nah mudah-mudahan dengan gerakan yang bersama-sama ini, atau gerakan masal ini, atau gerakan masyarakat, maka kita bisa sama-sama menurunkan risiko penularan, sehingga negara kita lebih cepat terbebas dari pandemi COVID-19. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih.